Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyambung pada pertemuan yang kedua tentang CRPEN di kelas 9, bab 3. Yang akan saya ulas hari ini adalah Tema dan Amanat Dari Sebuah CRPEN. Oke anak-anakku, mari lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang materi yang kedua tentang tema dari CRPEN tersebut. Anak-anakku, tentunya dalam sebuah karya ada sesuatu yang diletakkan pada awal, diletakkan sebagai dasar untuk bisa menggambarkan tentang cerita itu. Apakah cerita itu berkisah tentang percintaan, bercerita tentang kasih sayang, itulah tema. Dan amanatnya berupa pesan yang disampaikan oleh seorang penyair. Oke anak-anakku, perhatikan. Tema dan amanat CRPEN, tema sebuah cerita adalah apa yang ditulis, yang coba disampaikan dengan kata lain ide sentral dari cerita tersebut. Cerita pendek seringkali hanya memiliki satu tema, sedangkan novel biasa memiliki banyak tema. Tema dari sebuah cerita dijalin-jalannya cerita, dan tindakan yang interaksi, motivasi karakter semua yang dicerminkan dalam tema cerita. Tema buku adalah mengalir melalui narasi yang menghubungkan komponen cerita bersama. Sebuah karya fiksi mungkin memiliki satu tema, atau banyak tema. Mereka selalu mudah untuk melangsung diketahui. Banyak cerita tentang tema yang berkembang, seiring dengan waktu. Setelah kalian membaca novel atau cerita pendek, akan sepenuhnya memahami tema yang mendasari dari cerita itu. Oke anak-anakku, secara lebih luas, atau lebih fokus pada gagasan tertutup, misalnya novel memungkinkan mempunyai tema cinta, sedangkan sangat umum, tetapi alurnya juga dapat membahas masalah masyarakat, atau masalah keluarga, atau masalah kasih sayang. Ingat, cinta itu bukan sekedar hanya pasangan, tapi cinta antara orang tua, cinta kepada Tuhan, itu lebih utama. Banyak cerita mengenai tema utama dan beberapa tema kecil yang membantu mengembangkan tema sebagai tema utama. Tema dalam sebuah buku tidak sama dengan plotnya, atau pelajaran moralnya, tetapi elemen-elemen itu terkait dan perlu membangun cerita yang lebih besar. Plot dari sebuah chop nevel atau chop kerpen adalah tindakan yang terjadi dalam perjalanan narasi. Moral adalah perjalanan pelajaran yang diperajari pembaca dari sebuah kesimpulan plot. Keduanya mempercerminkan tema yang lebih besar dan bekerja untuk sebuah tema bagi pembaca. Jenis-jenis tema. Secara jasmania, satu bukan salah satu. Tema yang berkaitan dengan sebuah permasalahan atau keadaan fisik seorang. Sehingga jenis ini menyangkut pada hal yang bersifat hubungan pada manusia. Contohnya, tentang cinta orang tua atau perasaan cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Ini juga tema. Yang berikut adalah tema ketuhanan. Tema ketuhanan adalah satu bentuk dari bukan salah tiga, tema yang berhubungan dengan kekuasaan Tuhan dari sebuah akfet yang dibuat oleh manusia. Sehingga hal ini tidak perlu dihubungkan dengan makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya, keajaiban saat penyembuhan penyakit. Tentunya orang bersyukur sekali karena keajaiban itu. Ini tema ketuhanan. Yang berikut ada tema sosial. Tema sosial adalah satu bentuk yang berusaha dengan problematika sosial. Dan juga yang berkaitan dengan masalah pribadi yang dialami pada setiap manusia. Sehingga akan berkaitan pada masalah kehidupan masyarakat. Anak-anakku, contohnya adalah masalah pendidikan, interaksi manusia. Ini juga tema sosial. Ada yang namanya tema egois. Tema egois adalah salah satu tema yang berkaitan dengan karakter ego yang terdapat pada manusia. Sehingga berkaitan dengan reaksi hidup pribadi. Menurut seorang ahli sosiologis Sigmund Freud, dia mengatakan ada ego, ada id, ada super ego. Contoh ketamakan manusia dan kepasrahan manusia. Ini yang namanya tema ego. Ada keserakahan dan kerakusan seseorang. Nah ini sudah menutup pada tema egois. Yang berikut tema organik. Tema organik adalah satu tema yang banyak berkaitan dengan moral dan dapat juga satu hal yang berhubungan erat dengan moral. Dasarnya manusia, sehingga manusia wujud antara manusia. Contoh hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara kakak dan adik. Ini tema organik. Cara memperkenalkan tema. Dari beberapa ulasan ini, maka saya juga menyampaikan cara memperkenalkan tema dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah tema dramatis. Adalah satu pengarangan yang didasari pada watak atau karakter bagi tokoh yang diceritakan secara langsung kepada pendengar. Analitik. Yang kedua adalah sebuah pengarangan yang membuat sebuah itu langsung dan juga penerangan tentang watak atau karakter dari tokoh dan pengarangnya. Ini tentang masalah. Tema ada dramatis, ada analitik. Yang berikut tentang amanat. Amanat adalah pesan moral dari cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Berupa nirin-nirin luhur yang biasa dijadikan teladan atau dijadikan contoh. Penyampaian pesan dan cerita didasarkan pada tema, tujuan yang ditentukan oleh pengarang, disusun dan dirancang dalam cerita. Amanat atau pesan adalah tulisan cerita penyampaian tidak tersurat atau tidak biasanya tersurat. Dia biasanya tersurat. Namun juga dapat juga tersirat atau tersembunyi. Umumnya amanat dalam pesan diterusuri melalui percakapan para tokoh dalam sebuah cerita. Apabila tema berkaitan dengan arti, maka sebuah amanat berkaitan dengan makna. Lalu apabila tema mempunyai sifat yang sangat lugas, khusus dan objektif, maka amanat mempunyai sifat kias, umum, dan subjektif. Macam-macam amanat, ada amanat tersurat, ada amanat tersirat. Kalau amanat tersurat itu, pengarang menyampaikan pesan amanat secara eksplisit atau jelas dijabarkan dalam kata-kata sebuah tulisan. Atau secara eksplisit, pengarang mengemukakan pesannya secara langsung, tertera dalam cerita. Yang berikut amanat tersirat. Kalau amanat tersirat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis. Sehingga cerita pesan ini dapat diketahui pembaca dari alur yang terdapat pada tulisan tersebut. Jadi amanat tersirat ini sifatnya adalah implicit atau tersembunyi. Tetapi dapat diketahui dari jalan ceritanya. Oke, anak-anakku. Atau dengan kata lain, secara implisit, yaitu pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung. Sehingga pembaca sendiri yang harus mencarinya. Ini yang disebut sebagai tersirat. Oke, anak-anakku. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kedua tentang cerpen yang kita akan bahas tentang unsur indrisiknya, yaitu tema dan amanat dari sebuah cerpen. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. 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 Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga.